Komisi 5 mendorong pemerintah untuk memperkuat pendamping desa dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan terkait pengelolaan anggaran dan pengembangan desa. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyampaikan sebaiknya para pendamping desa memberikan pelatihan dan pengetahuan terkait pengelolaan anggaran dan pelaporannya kepada para kepala desa, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan dan laporan hukum, seperti yang terjadi di Kabupaten Bone, di mana terdapat 100 kepala desa yang tersangkut persoalan hukum terkait anggaran desa. Tentu kita berharap bahwa dengan turun anggaran yang ada ini, betul-betul bisa menaikkan grid dari desa, desa tertinggal bisa menjadi desa mandiri, atau paling tidak bahwa mereka ini bisa betul-betul memanfaatkan anggaran yang ada, semaksimal mungkin sehingga kesejahteraan wasar daerah desa itu sudah mulai bisa baik. Muhammad Aras menambahkan agar pendamping desa dapat memberikan pengetahuan terkait pengembangan desa, sehingga desa-desa yang memiliki potensi wisata dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Hampir seluruh desa di negeri ini memang punya potensi wisata yang cukup baik. Olehnya itu, anggaran-anggaran untuk memaksimalkan potensi desa itu, apalagi kalau daerah itu ada potensi wisatanya, kita berharap bahwa ini betul-betul digenjot agar desa itu bisa menjadi lebih baik dan bisa tentu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.